Halo semuanya, welcome back with Ryan Philbert di RF channel on YouTube dan pada video kali ini saya akan ngobrol-ngobrol mengenai sebuah kata-kata yang disebut dengan blueprint blueprint adalah sebuah cetak biru dimana kalau misalnya Anda mau membangun rumah kalau Anda mau membangun rumah dan ternyata tidak ada cetak birunya tidak ada planningnya maka yang terjadi adalah ada banyak sekali di social media Anda mendapati hal-hal yang lucu sekali dimana ada kamar mandi yang ternyata bukannya miring tapi justru malah mendatar ataupun malah membuat genangan air ataupun juga ternyata rumah itu pintunya ternyata tidak bisa dibuka dan lain sebagainya keanehan-keanehan dalam pembuatan sebuah rumah ataupun properti hal itu dikarenakan minimnya sesuatu yang disebut dengan rencana di awal nah, dalam kehidupan kita ketika kita berbicara mengenai keuangan orang berbicara mengenai bagaimana caranya untuk bisa menjadi kaya menjadi lebih makmur, menjadi lebih mapan banyak orang yang tidak memiliki peta biru ataupun blueprint dalam kehidupannya saya selalu bilang begini contoh sederhananya kalau misalnya kita mau pergi ke mall dimana kalau kita mau pergi ke mall itu kita bilangnya ah, kalau mau pergi ke mall mah kita mau jalan-jalan, mau lihat-lihat itu biasanya yang terjadi Anda akan di mall lebih lama dan tentunya membuang waktu ya mungkin saja Anda pengangguran boleh saja yang kedua bisa jadi Anda malah keluar uang lebih banyak bisa jadi Anda membeli sesuatu yang tidak Anda perlukan dan Anda pulang sampai rumah Anda bilang kenapa saya beli ya? saya nyesel juga nih beli karena ada yang tawarin, karena ada diskon tapi padahal tidak diperlukan pada saat itu dan akhirnya ya merugikan Anda karena orang tidak memiliki rencana di awal itulah yang menyebabkan justru membuat kita menjadi masalah di kemudian hari nah, kalau kita berbicara dengan investasi saya mau akan cerita dalam pengalaman hidup saya kalau ditanya, saya memang mengenal dunia keuangan saham, reksadana, dan lain sebagainya memang benar sudah 16 tahun dan memang benar juga kalau ditanya banyak juga yang tanya ih, orang analisa fundamental kok ngomongin teknikal gitu ya padahal saya, bagi saya ketika saya dibilangin orang fundamental saya dibilang saya sebagai orang teknikal jadi saya ini kasian karena mengenal dan mengetahui kedua-duanya mempelajari berbagai macam jenis ilmu dan sampai hari ini juga saya belajar terus akhirnya tidak memiliki spesialisasi tertentu kenapa? karena bagi saya ilmu apapun berharga dan tidak bisa hanya belajar dari ketika kita sekolah kita kuliah, dan kita hanya satu jurusan dan pada akhirnya dalam kehidupan Anda dalam kehidupan saya kita dituntut bukan hanya menguasai satu jenis ilmu kok bagaimana menurut pendapat Anda? nah, saya akan kembali dalam cerita saya walaupun saya sudah mengenal dunia keuangan dan instrumen investasi bukan kepada dasar daripada pemetaan investasi dan blueprint investasi itu sebenarnya saya juga mengalami masalah-masalah yang sama dalam kehidupan seperti yang mungkin Anda hari ini alami satu, Anda mungkin kebanyakan hutang sehingga kerja sebanyak apapun hutangnya makin tinggi saya pada waktu itu bukan saya spending terlalu banyak sehingga saya akhirnya jatuh ke hutang tapi karena saya terlalu berani menggunakan uang bank ini yang paling mengerikan untuk apa ya? untuk sesuatu yang kita bilang investasi untuk sesuatu yang kita bilang sebagai bisnis yang sesuatu yang kita anggap bisa mendapatkan sesuatu uang yang lebih besar atau apapun lah itu sehingga saya cenderung lebih nekat bahkan saya bulanan pernah ratusan juta harus bayar ke bank lalu yang kedua selain itu, kita juga kadang-kadang tidak bisa membedakan yang namanya ini adalah investasi atau bukan banyak sekali dalam video-video saya saya selalu bilang hati-hati membeli properti tidak semua properti yang Anda beli adalah investasi lalu saya juga mungkin dalam video-video yang lain saya juga mengatakan Anda juga jangan menggunakan kendaraan pribadi lebih baik menggunakan kendaraan umum lalu juga jangan menggunakan hutang ya banyak juga yang memberikan respon negatif yang mengatakan bahwa orang ini kok kayaknya orang anti kemapanan ya oke lalu juga orang ini kok anti hutang berarti hidupnya nggak maju ya bisa jadi bisa kan nggak salah ya justifikasi kan boleh-boleh saja gitu tapi dasarnya adalah Anda boleh melakukan sesuatu kalau Anda sudah memiliki perencanaan yang baik dan perencanaan yang baik ini kan sesuatu yang sangat abstrak dong bagi orang pemula bener nggak? mana ada orang pemula bisa memiliki rencana yang baik orang batas kemampuan dan batas pengetahuannya ya segitu-segitu aja mana mungkin dia bisa memiliki pengetahuan yang lebih ketika Anda mendapatkan suatu ilmu yang baru Anda akan bilang kok ilmu saya minggu lalu jelek amat ya saya juga selalu begitu gitu ya bahkan pada beberapa hari terakhir pada beberapa bulan bukan beberapa hari terakhir di dalam beberapa bulan terakhir saya melakukan suatu audit di mana auditnya saya anggap saya sudah komplai ternyata begitu di audit banyak sekali kekurangan di sana dan sini karena saya bukan ahlinya tapi saya terpaksa harus menyelesaikan ada suatu dan lainnya tim saya bilang waktu lu kerjain kemarin katanya sudah paling komplai lah iya pada batas kemampuan saya pada hari itu begitu saya belajar lagi begitu saya ikut begitu saya seminar lagi saya ikut mengikuti sertifikasi yang kemarin saya kerjakan semuanya nothing artinya adalah ini terjadi dalam kehidupan kita akibat keterbatasan pengetahuan kita jadi yang membuat orang menjadi sukses yang bisa membuat orang kaya menurut saya adalah koneksi dan persahabatan, pertemanan yang kedua adalah pengetahuan jadi ketika Anda sudah memiliki teman yang Anda harus lakukan adalah serap yang bagusnya banyak orang berteman menyerap yang buruknya dia berteman dengan orang kaya yang dia lakukan adalah gaya hidupnya yang diikutin jadi dia salah ngambil cetak birunya yang dia ambil justru adalah hal yang seharusnya dia tidak bisa ikuti pada saat itu wah hebat ya handphonenya handphone terbaru diikutin handphone yang terbaru yang disana membeli handphone terbaru gak ada 0, sekian persen dari pendapatan dan keuntungan ataupun pasif income-nya sedangkan Anda untuk bisa mendapatkan handphone dengan spek yang sama itu harus mengutang 24 bulan artinya dengan barang yang sama yang harus Anda dapatkan memiliki pengorbanan yang jauh berbeda sama seperti bandingkan kalau saya kehilangan uang 1 miliar dibandingkan dengan kehilangan uang 1 miliar Jeff Bezos wah beda jauh kalau Jeff Bezos kehilangan 1 miliar rupiah itu mungkin rasanya daripada dia cari uang 1 miliar itu kemana mendingan dia tungguin aja karena per detik itu hasilnya dia lebih besar orang terkai nomor 1 di dunia tapi seorang Ryan kehilangan 1 miliar akan sangat berasa jadi kita harus berteman dengan orang lain belajar kalau tidak bisa berteman belajar dari orang yang jauh lebih jago dari kita tiru hal positifnya dan buang hal negatifnya itu tidak mudah loh nah sekarang kita akan kembali dengan cerita saya bahwa saya sudah mengenal dunia keuangan dan investasi saya tahu saham itu apa saya tahu reksadana itu apa saya tahu obligasi itu apa tapi kenapa saya tidak bisa memanfaatkan dengan maksimal walaupun saya memiliki ilmunya pada saat itu adalah karena saya tidak memiliki pengelolaan investasi yang tepat maka dari bagian ini saya menamakan yang disebut dengan investor blueprint yang pertama Anda harus mengetahui instrumennya betul kenapa? karena instrumen itu berbeda kalau Anda misalnya mau investasi 15 tahun dan Anda gunakan tabungan bank maka itu adalah kesalahan paling fatal tapi di lain sisi bisa saja tidak terlalu fatal kalau Anda memilih bank yang tepat dengan struktur bunga yang tepat oh dan Anda misalnya dalam kondisi resesi contohnya dalam kondisi resesi dengan kondisi resesi yang Anda lakukan menaruh uang di bank dengan memilih bank yang tepat dengan bunga yang tepat maka Anda jauh lebih aman dibandingkan Anda tidak lakukan apa-apa ataupun lebih aman secara jangka pendek satu tahun dibandingkan Anda menginvestasikan ke saham atau pasar modal atau dengan satuan nominal tertentu dengan satuan nominal tertentu Anda depositukan ternyata Anda bisa mendapatkan yang namanya saham ataupun instrumen yang lain secara relatif tanpa resiko kenapa bisa seperti itu? karena Anda sudah mengetahui strategi-strateginya sederhana nanti di setelah video ini saya akan membuat video mengenai bagaimana cara memilih bunga bank yang tinggi dan aman kenapa bisa saya dapatkan strategi itu? bahkan saya bisa mendapatkan bunga bank yang selalu ditanggung lembaga penjamin simpanan dengan nilai berapapun bunganya meskipun sudah di atas LPS sampai dengan 2 miliar kenapa saya bisa tahu? pertama saya bertanya kepada orang yang tepat yang kedua saya belajar mengaplikasikan yang ketiga saya belajar cara memilih bank yang tepat ingat, jangan lupa tidak semua bank bisa Anda lakukan yang sama kalau besoknya dilikuidasi bablas juga nah, itu kenapa? karena saya sudah mengaplikasikannya dalam kehidupan saya dan saya ternyata sudah memiliki pemetaannya jadi saya mau bertanya kepada Anda saat ini apakah Anda memang betul pada saat ini sudah berinvestasi dengan tujuan yang jelas dengan menghitung yang akurat ya, meskipun akurat itu adalah detik ini ke depan tidak tahu ya, sudah Anda hitung dengan baik atas dasar apa sehingga Anda mau investasi atau Anda hanya atau hanya Anda mendapatkan suatu kata-kata bahwa dengan hanya memilih saham dengan membeli reksadana maka Anda akan menjadi orang kaya di kemudian hari jangan salah ketika Anda membeli saham di mana sahamnya untung 200 atau 1000% sekalipun dengan perencanaan yang tidak jelas dan Anda hanya memiliki satu lot itu tidak akan pernah menjadi apa-apa di kemudian hari contoh kita sudah tahu saham bank sentral Asia dalam 10 tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 itu sudah melipat gandakan uang orang sebanyak 10 kali lipat dibandingkan Anda nabung di banknya pertanyaan saya bila ternyata 10 tahun yang lalu ada orang yang berinvestasi pada saham bank BCA apakah dia pada saat ini sudah menjadi orang kaya? secara logika bisa jadi kaya kenapa? 10 kali lipat tapi dengan nilai uang yang tidak worth it maka akan sia-sia peluang yang ditangkap kenapa? karena dia ternyata cuma beli satu lot apakah akan impact terhadap hidupnya? tidak sama seperti orang yang membeli emas kita tahu betul bahwa emas pernah mencapai sekitar 1000 USD per try on sekitar tahun 2015 kalau saya tidak salah pada tahun 2020 harga emas mencapai 2000 USD 1000 menjadi 2000 USD sudah mencapai 2 kali lipat apakah ada orang yang happy? happy kenapa? karena harganya naik secara persentase tapi apakah worth it atas investasi yang dia lakukan? belum tentu kenapa? karena bisa jadi dia menginvestasikan hanya 1 gram kapan jadi orang kaya kalau cuma 1 gram? nah sudah kita berbicara mengenai uangnya bisa jadi kita salah dalam melakukan penempatannya pernah nggak mengalami begitu dijual harganya baru naik begitu ditungguin harga nggak naik-naik betul? begitu ditahan harganya turun makin dalam kenapa? karena bisa saja dia tidak mengetahui bahwa ada flow atau ada suatu siklus yang bisa kita pelajari contoh siklus yang kita bisa pelajari apa yang terjadi dengan inflasi dihubungkan dengan investasi Anda yang kedua apa yang terjadi kalau ternyata harga emas mengalami kenaikan terhadap instrumen investasi yang lain apa yang terjadi bila ternyata ada yang namanya penurunan atau kenaikan harga minyak dunia apa yang terjadi bila terjadi suatu krisis nah banyak hal-hal seperti ini yang orang selalu panikin berulang kejadian hanya makanan mangsa dari berita dia selalu tidak tahu apa yang harus dilakukan padahal ceritanya begitu-begitu saja perlambatan ekonomi percepatan ekonomi pertumbuhan ekonomi hutang yang meningkat hutang yang berkurang tapi dia tidak pernah mengambil suatu pesan apa yang harus dia lakukan terhadap uang yang dia miliki bagaimana menyikapi investasi yang sudah dia miliki sehingga akhirnya ya selalu salah saya harus berinvestasi pada silver ada statement seperti itu kenapa karena harga silver tertinggal dengan emas betul sekali pertanyaan saya adalah kalau Anda membeli silver lantakan apakah suatu investasi yang tepat jawabannya adalah tidak kenapa karena likuiditasnya kurang market makernya tidak sebanyak emas kalau emas toko emas mau terima kalau silver mau jual kemana nah hal seperti itu harus dilatih tidak bisa dalam satu malam Anda akan menguasai so apakah Anda pernah berpikir bahwa investasi itu ada blueprintnya bila Anda berpikir bahwa investasi ada blueprintnya maka saya menyebutnya sebagai investor blueprint nah di edisi kali ini saya akan cerita ada cukup banyak materi investor blueprint tapi saya akan coba cerita dengan sudut pandang emas saja emas sebenarnya dalam kondisi pada hari ini harganya mencapai 2000 dan sudah mengalami penurunan ke 1800 meskipun kemarin sempat bertahan di 1900 banyak orang yang tiba-tiba pada hari ini berinvestasi di emas menurut saya bila Anda baru hari ini membeli emas maka Anda terlambat loh Ryan kalau krisis berlanjut yes kalau berlanjut kalau tidak berlanjut juga emas pada akhirnya akan mengalami kenaikan oh nanti dulu kenaikan harga emas sampai harga hari ini di 1800 atau 2000 ini adalah suatu penantian yang sangat panjang dimana harga emas kembali mengalami kenaikan setelah turun dari tahun 2011-2012 mencapai di level 1800an 1900 dan hari ini baru kembali melewati level tersebut ada setidaknya 9-10 tahun masa penantian untuk emas kembali ke harga yang sama mungkin Anda tidak merasakan karena apa karena rupiah kita mengalami pelemahan kalau rupiah kita dalam kondisi yang menguat dan ternyata emasnya juga mengalami pelemahan maka Anda akan mengalami double kerugian saya mau cerita dalam seminar ataupun kelas saya saya juga suka cerita bahwa pada tahun 2013-2014 juga terjadi bumi gonjang anjing di negara kita harga saham turun dolar mengalami kenaikan yang terjadi ada ketika saya ngantri di salah satu bank ada orang yang ada yang membeli dolar dalam kondisi 15.500 kalau tidak salah dan dia baru saja menjual sahamnya dalam tada kutip dia melakukan stop loss di sahamnya akhirnya apa ternyata dalam 2-3 minggu kemudian dolar menyentuh titik terendah terhadap rupiah dan harga sahamnya pulih berarti apa yang terjadi walaupun dia punya banyak uang karena saya tahu dia mencair menukarkan uang dalam satuan nolnya 9 ternyata dia juga rugi artinya perlu suatu pengetahuan kecerdasan finansial yang dilandasi data-data yang pernah terjadi contoh yang pernah terjadi bagaimana naik dan turun emas bagaimana kalau ada pemilu bagaimana siapa yang terpilih pemilu bencana alam ini adalah hal-hal yang pernah terjadi pandemi sebagian daripada bencana betul tapi ada sesuatu pola yang akan kita ambil dan manusianya mungkin berganti tapi yang tidak berpendidikan yang akan selalu memeriahkan peta pasar yang ada jadi mari ini kita bergeser dari orang yang tidak tahu menjadi rada tahu yang rada tahu menjadi terus belajar agar kita bisa mengaktualisasi yes krisis atau resesi akan bergeser atau berubah dimana datangnya bukan dari ekonomi mulanya dari pandemi tapi tetap aja resesi atau krisis oke nah saya akan mengundang Anda ke dalam sebuah webinar dimana webinarnya judulnya adalah Investor Blueprint dimana Investor Blueprint adalah salah satu buku hasil yang saya tulis dan bekerjasama dengan Gramedia dan LX Media penerbit saya untuk mengadakan webinar ini bila Anda berminat Anda bisa mengikuti webinar ini secara gratis dengan dua cara Anda bisa ikut webinarnya pertama adalah Anda dengan cara membeli buku Investor Blueprint dengan cara membeli buku Investor Blueprint sampai dengan minggu pertama bulan Oktober maka Anda akan di invite di webinarnya Anda bisa order di 0895 3 nya 5 kali 0789 sekali lagi 0895 3 nya 5 kali 0789 untuk memesan buku atau yang kedua Anda bisa mengikuti course judulnya adalah Passive Income Strategy atau Passive Income Blueprint dimana Anda bisa akses linknya di bawah bila Anda mengikuti course ini Anda juga bisa mengikuti webinar yang akan diadakan di minggu pertama hari Sabtu di bulan Oktober silakan Anda juga mendaftar saat ini dengan Anda mendaftar salah satu Anda bisa mengikuti webinar dan kita akan tanya-jawab bersama di webinar tersebut dan materinya sangat menarik saya akan membahas mengenai emas mengenai harga emas naik dan turun keadaan politik perang dagang permintaan penawaran permintaan dan penawaran bagaimana investasi properti pada saat ini bagaimana menaksir nilai wajar properti dalam skala dunia bagaimana caranya menggunakan daya ungkit dengan properti lalu bagaimana simple step investasi pada saham bagaimana caranya Anda menggunakan surat utang ataupun membeli obligasi yang hari ini rame bagaimana cara memilih reksadana dengan kondisi pada saat ini dan apa tipsnya kira-kira itu akan saya bahas dan silahkan Anda bisa daftar dengan cara membeli buku edisi khusus dari kerjasama dengan penerbit saya di 08953 nya 5x0789 untuk investor blueprint atau Anda ikut course di passive income blueprint strategy di link di bawah maka Anda bisa mengikuti webinar di minggu pertama bulan Oktober semoga selalu bermanfaat tunggu video selanjutnya kita akan bahas mengenai perbankan bagaimana cara mendapatkan bunga tinggi dengan menabung di bank dari saya Ryan Philbert silahkan add whatsapp saya di 0895 07080789 0895 07080789 salam investasi untuk Indonesia terima kasih Anda telah menyaksikan RF Channel sumber informasi dan inspirasi kecerdasan finansial bisnis dan strategi investasi oleh Ryan Philbert dan tim untuk mengundang Ryan Philbert mengikuti seminar kelas dan pelatihan yang diadakan RF Tim maupun melakukan pemesanan buku-buku bestseller Ryan Philbert silahkan hubungi 089 50 70 80 789 089 50 70 80 789 atau ke info at trenamento.co.id info at trenamento.co.id